Pemirsa Sidang Paripura Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam ke-8 Tahun Anggaran 2021 dengan agenda bahasan Ketersediaan Perpustakaan Umum Bagi Masyarakat Kota Batam. Sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam bertempat di ruang sidang utama kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota Batam dengan cakupan bahasan Ketersediaan Perpustakaan Umum Bagi Masyarakat Kota Batam dengan masing-masing fraksi pada pandangan umum atas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggara perpustakaan. Hadir dalam sidang tersebut Wali Kota Batam yang diwakili oleh Asisten Pemerintah dan Kesra Yuswa Hendri, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Batam, Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam, dan unsur anggota Dewan Perwakilan Daerah dari masing-masing fraksi. Meskipun pada awalnya sidang peripunan tersebut sempat diskors dalam waktu 15 menit, dikarenakan kehadiran secara fisik para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam belum mencukupi korum. Namun setelah skor dicabut oleh pimpinan sidang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akhirnya hadir dan memenuhi korum, sehingga sidang peripunan dapat dilanjutkan. Mengingat betapa penting keberadaan suatu perpustakaan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kota Batam, maka fraksi-fraksi yang terdapat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pandangan akhir fraksi masing-masing mengatakan bahwa pembahasan tentang ketersediaan perpustakaan di Kota Batam dianggap perlu dan harus dilanjutkan pembahasan kepada tingkat yang lebih rinci. Abdul Haris melaporkan dari Batam